Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, ratusan santri pondok pesantren Al-Quraniyah mengkelar pawai. Ratusan santri pesantren Al-Quraniyah, mana Bungkulu Selatan, mengikuti pawai sambut Ramadan. Pawai itu diikuti sekitar 800 peserta yang berasal dari santri pesantren Al-Quraniyah, Madrasah, Ibtidaya, MTS, MA, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah. Pawai digelar dengan berjalan kaki keliling kota mana, star dari Masjid Maria Afan Komplek Pesantren Al-Quraniyah menuju bundaran depan gedung DPRD, melewati Jalan Jenderal Sudirman, dan finis kembali di kampus Al-Quraniyah. Pawai diiringi dengan ramben, diselingi bacaan sholawat dan orasi yang berisi seruan menyambut Ramadan dan menjalankan ibadah puasa, serta rangkaian amal ibadah Ramadan bagi umat muslim. Pimpinan pesantren Al-Quraniyah, Miki Supriyanto, mengatakan pawai ini digelar sebagai bentuk syiar menyemarakan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kalau kita pada 23 Maret akan masuk pada satu Ramadan, maka mari kita melaksanakan kegiatan ibadah kita yang diwajibkan oleh Rasulullah SWT, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, agar melaksanakan suci puasa di bulan suci Ramadan dengan beruntung yang mendapatkan ketakuan daripada Allah SWT. Untuk penetapan, awal puasa Ramadan 1444 Hijriah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajit, pengurus Pusat Muhammadiyah telah memutuskan awal puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, kontributor Teferi Bengkulu melaporkan.